Dia sedang dilatih, diuji, dipersiapkan sambil dievaluasi. Apa yang akan dilakukannya bila menghadapi ombak yang tenang, setelah gede atau senangis sekalian? Sikap apa yang akan ditunjukkan? Ganjar, Puan, TWK, dan Cek Ombak Ditulis oleh Jayasur Bakti dari Siwa.com Publik, terutama pendukung Ganjar Pranowo akan kebingungan dengan sikap yang diperlihatkan PDIP terutama Puan dan Bambang Paco terhadapnya. Puan terkesan beberapa kali menghindari bertemu atau berada pada satu bis atau meja dengan ganjar. Bahkan dia pun diduga menyindir ganjar saat memberikan pernyataan tentang pemimpin yang seharusnya bekerja di lapangan bukan di media sosial. Tak kalah pedas, Bambang Paco bahkan dengan tajam langsung menyerang ganjar dengan kata-kata Tidak diundang, Wes Kemajon, Yan Kowe Pinter, Ojo Keminter, kata Bambang dalam pernyataan tertulis kepada wartawan. Sebagian publik langsung terbagi dua, ada yang mendukung ganjar dan mulai menyerang Puan dan ada yang sebaliknya. Ya wajar sajalah, hal seperti ini akan terjadi bila tontonan seperti itu diperlihatkan. Tapi bagi saya, kita tidak bisa menyimpulkan terlalu cepat seperti apa yang terlihat di mata. Saya justru melihat kondisi seperti ini harus diterima dan dirasakan oleh seorang ganjar untuk melihat kualitas dirinya sebagai orang yang dianggap publik mampu menggantikan Jokowi Kelat. Seperti TWK atau tes wawancara lainnya, tim rekrutmen biasanya memberikan pertanyaan yang membuat calon karyawannya merasa kurang nyaman. Justru di sana mereka ingin menilai apa yang akan disikapi oleh orang tersebut saat dia di posisi tidak nyaman. Ini penting, karena seorang pemimpin justru akan lebih sering berada di posisi tidak nyaman daripada posisinya nyaman. Kecuali pemimpin yang hanya menjaga citra diri saja tentunya. Keputusan yang dia ambil, sikap yang dia perlihatkan, respon yang dia berikan, semua menjadi evaluasi kelak bagi calon perekrut. Dan inilah saya kira yang sedang diperankan oleh Puan dan Bambang. Tentu tidak mudah memilih seorang pemimpin pengganti Jokowi. Kita harus bisa menempatkan orang yang bisa meneruskan pembangunan yang progresif ini. Bukan sekedar menjaganya atau menerimanya. Tapi yang punya kemampuan memaksimalkan lagi hasil pembangunan yang sudah lebih setengah jalan menuju Indonesia maju ini. Tentu dalam kondisi yang sangat tidak terduga di mana mendatang. Kita bercermin ke belakang, Jokowi sendiri pun mengalami hal yang lebih kurang sama dengan yang dialami oleh Ganjar ini. Kalau megawati menyinggungnya hanya sebagai petugas partai. Tapi saya lihat sikap yang diperlihatkan Jokowi tidak melawan, tapi tetap fokus dengan pekerjaan pada saat itu. Itulah yang membuat dia kemudian lulus sebagai kandidat capres yang diusung PDIP. Sekarang akan kita lihat seperti apa respon Ganjar akan hal ini dan seperti apa penilaian PDIP kelak atas sikapnya. Saya percaya seorang perekrut sudah memiliki satu model rekrut yang hampir patent untuk mereka terapkan pada waktu yang berbeda. Kandidat yang berbeda jika ada model rekrut sudah dianggap cukup berhasil, maka model seperti itu pun akan terus digunakan. Apa cara yang dulu PDIP lakukan untuk menyeleksi, menguji, memastikan seorang Jokowi sebagai kandidat itu juga yang saya kira sedang berjaran bagi seorang Ganjar. Yang kita lihat pada acara itu dan sikap Puan sebelumnya hanyalah sebagian kecil dari seluruh tes yang sedang berjalan. Saya justru setuju sekali kondisi seperti ini terus berjalan. Kita akan melihat sejauh mana seorang Ganjar dapat mengimbangi semua ini, sampai nanti kelak dia bisa dianggap mampu menjadi suksesor seorang Jokowi. Kita harus sadar, menjadi pemimpin, apalagi RI1, itu sangat tidak cukup hanya dengan elektabilitas dan survei saja. Sangat tidak cukup hanya karena banyak dukungan dari publik saja. Sangat tidak cukup hanya berdasarkan pengalaman menjadi capre saja. Lebih jauh dari itu, dia mesti memiliki banyak sekali kemampuan, terutama mengimbangi kemungkinan yang tidak terduga kelak di kemudian hari. Kalau kita pinjam acara TV mantan Menteri KKP, ini tidak ubahnya seperti cek ombak. PDIP sedang melemparkan ganjar ke dalam ombak yang berbeda-beda. Dia sedang dilatih, diuji, dipersiapkan sambil dievaluasi. Apa yang akan dilakukannya bila menghadapi ombak yang tenang, setengah gede, atau tsunami sekalian? Sikap apa yang akan ditunjukkan? Akan menentukan dia kelak apakah mampu atau tidak bila diserahkan amanah sebagai nakoda kapal satu negara. Jadi sekarang semakin jelas, kenapa Amis aman-aman saja memainkan anggaran seelah jidat tanpa takut di jidup KPK. Di KPK Pusat ada sepukunya, sedangkan KPK DKI. Selain faktor novel, hal ini yang membuat Anis aman dari KPK. Ditulis oleh Ayas dari World.com Anis mungkin kepala daerah yang paling boros dalam menggunakan APBD. Beberapa anggaran janggal namun sangat memboroskan sudah menjadi rahasia umum. Kesannya Anis hanya sekedar menghabiskan APBD tanpa mempertimbangkan kemanfaatan. Sekedar ingin dianggap sebagai kepala daerah yang mampu menyerap anggaran semaksimal mungkin. Cukup banyak anggaran Pemprov DKI yang menjadi sorotan masyarakat. Di antaranya, pertama, pengadaan alat pengeraswara atau toa yang akan dipakai sebagai sistem peringatan dini banjir Jakarta. Alasannya kata Anis, peringatan dini banjir Jakarta yang sebelumnya dilakukan Pemprov melalui media sosial dianggap kurang maksimal. Sebab tidak semua warga mendapat informasi serupa. Oleh sebab itu, Pemprov mencoba memperbaiki peringatan dini banjir salah satunya dengan cara pengumuman melalui toa. Total anggaran untuk pengadaan toa ditaksir mencapai 4 miliar rupiah. Kedua, pengadaan jalur sepeda hingga 73 miliar rupiah. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan anggaran sebesar itu bukan hanya untuk jalur sepeda, melainkan untuk akumulasi sejumlah marka jalan di jalur Transjakarta juga. Ketiga, Lem Aibon senilai 82,8 miliar rupiah dalam usulan suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Keempat, anggaran pulpen. PSI sempat menyoroti anggaran pulpen di dinas pendidikan yang bernilai 123,8 miliar rupiah. Atas temuan ini, dinas menyatakan akan melakukan penyesuaian kembali dengan kebutuhan sekolah. Kelima, komputer. PSI juga mempersoalkan keberadaan anggaran ribuan unit komputer yang harga satunya menembus angka 15 juta rupiah. Dinas komunikasi juga disasar karena memasukkan anggaran pengadaan storage dan server sehingga 65,9 miliar rupiah. Selain anggaran janggal, Anies juga membuang-buang uang dengan membangun hal-hal yang tidak penting seperti instalasi bambu ketaketi, monumen sepeda, dan instalasi batu gabion. Pemprov DKI juga kelebihan membayar dalam dua proyek pada tahun 2019. Kelebihan bayar itu ditemukan pada pembelian paket pengadaan alat mobil, pemadam kebagaran, dan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap di gedung sekolah. Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau VITRA, menyebut kasus kelebihan bayar proyek pemerintah DKI Jakarta adalah celah korupsi. Meskipun Anies seringkali bermasalah dengan APBD, namun tak pernah sekalipun Anies kena OTT KPK. Buru-buru kena OTT, KPK nampak tak berani melirik atau mengandus Anies. Anies nampak begitu bebas memainkan anggaran di DKI Jakarta. Banyak pihak yang menganggap KPK begitu membeli ke Anies karena faktor novel. Novel adalah sepipu Anies, bagaimanapun ikatan keluarga turut mempengaruhi sikap. Lumrah kalau ada keinginan novel untuk melindungi saudaranya. Makanya novel mati-matian mempertahankan posisinya di KPK mungkin karena punya misi ingin melindungi Anies selama memimpin DKI Jakarta. Namun selain karena faktor keberadaan novel di KPK, nampaknya ada faktor lain yang membuat Anies aman dalam memainkan anggaran. Faktor itu adalah keberadaan KPK level DKI yang dibentuk oleh Anies. Anies membentuk pengawas praktik korupsi, namanya Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi atau TGUPP KPK DKI. Dia berharap KPK DKI dapat membantu gubernur mencegah praktik rasuah. Sekilas mungkin tujuan Anies membentuk KPK level DKI itu mulia. Namun jika ditelusuri lebih jauh, keberadaan KPK DKI ini justru bisa dimanfaatkan Anies untuk mengamankan dirinya. Orang-orang KPK level DKI itu adalah orang-orang Anies. Hampir mustahil mereka akan mengusut Anies jika ada anggaran yang janggal. Keberadaan KPK level DKI bisa jadi adalah upaya Anies agar KPK pusat tidak terlalu menyoroti apa yang ada di Pemprov DKI. Sebab sudah ada KPK level DKI, jadi KPK pusat diharapkan lebih fokus ke daerah lain saja. KPK pusat cukup mempercayakan pengawasan korupsi ke KPK level DKI yang isinya orang-orang Anies semua. Buktinya ketika ada isu Anies mendapat rumah dari pengembang reklamasi, KPK level DKI langsung pasang badan. Menanggapi isu yang beredar tersebut, anggota Komite Penjagaan Korupsi atau KPK DKI Jakarta Bidang Penjagaan Korupsi Tata Ujiyati membantah dengan keras isu tersebut. Menurutnya, tuduhan merima rumah mewah dari pengembang merupakan fitnah jahat. Jadi sekarang semakin jelas kenapa Anies aman-aman saja memainkan anggaran seenak jidat tanpa takut di judul KPK. Di KPK pusat ada sepupunya, sedangkan KPK DKI adalah orang-orangnya.